Pertama kali bikin series dan pertama kali nge-direct berdua suami. Sebenernya di beberapa hal gue, overall sih kita menikmati ternyata. Kita sudah prepare untuk kayak, wah ribut mulu nih. Cukup menikmati sih ada orang yang kita bisa ngobrol, kita saling ngisi, terus kalo gue lagi ngantuk dia nge-direct. Gila ga dikasih kendor nih, kalo satu ini yang satunya masuk. Kaga oke oke ya. Itu pertama kalinya kita bener-bener ninggalin anak lama, karena biasanya kita pasti shift-shiftan ga. Kita tuh kayak total setengah tahun ninggalin anak-anak. Dan ketika lo dari situ masuk ke Uni, itu kan beda banget ya? Beda banget. Beda banget gitu. Nah tapi itu kalo gue ga salah Uni itu justru didasari pertamanya karena ada berita, ada kejadian nyata. Itu salah satu yang mengusik keresahan lo gitu ya? Sebenernya bukan dari berita tapi dari cerita asistan rumah tangga gue. I see. Itu yang terjadi sama anaknya gitu. I see. Jadi pada saat gue mau bikin film ketiga kan di titik itu memang gue sudah menyadari bahwa ini setiap gue bikin film karakter utamanya selalu perempuan. Dan orang-orang udah mulai, oh ya kalo di Uni itu pasti bikin film karakternya perempuan gitu kan. Padahal itu ga intensional juga. Gue ga ga loh kalo lu ga ngomong. Maksudnya it's obvious tapi I never view it that way juga gitu. Selalu ngomong baru gue sadar. Gue juga baru sadar di titik itu, lebih karena gue kan bikin film personal ya. Jadi kalo karakternya perempuan lebih enak aja buat gue. Terus karena gue udah membuat dan film-film pendek gue juga tentang perempuan gitu. Jadi kayaknya ini bukan cuman saatnya juga bukan cuman tentang memakai gender ini sebagai pemeran utama atau gitu. Tapi emang actually talk something about it gitu. Karena gue juga kan apa sih sebenernya visi gue tentang feminism, apa sih yang mau gue omongin, suara gue dimana, itu kenapa akhirnya bikin Uni. Dan gue selalu gitu, gue selalu pengen punya project yang ngasih gue ruang untuk mengenal diri gue lebih jauh gitu. But this time it's less, bukan less ya, tapi bukan hanya personal, tapi udah mulai ada semangat activism gitu disitu. Iya, makanya. Apa karena lu udah jadi ibu, jadi ada kayak semangat kayak lu wanna fight for other women gitu. Tampaknya. Anak lu cewek dua-duanya masalahnya kan. Dan itu iya sih, gue sadar betul gue bikin itu buat anak-anak gue juga. Dan gue dan Iva itu juga pertama kali kita kerja bareng kan, as the director, producer gitu. Gimana tuh prosesnya dari cerita? Boleh diceritain ga cerita yang lu denger itu? Yang pengalaman lu? Iya, jadi gue suatu sore gue, asistan rumah tangga gue pamit lah dia mau pulang karena anaknya mau melahirkan. Dan katanya kembar dan kondisi kehamilannya tidak terlalu baik lah. Jadi dia tuh deg-degan banget gitu kayak, aduh gimana ya anak umur segitu mau melahirkan. Dia sangat khawatir gitu. Dan emang anaknya masih umur 17-18 tahun gitu waktu itu. Jadi kan ya otomatis gue nanya, mbak kok nikahnya cepet banget gitu. Akhirnya dia menceritakan lah tentang bagaimana anaknya dilamar beberapa kali, sampai akhirnya pressure-nya seperti apa kepada dia. Dan waktu itu kan posisinya bapak ibunya kerja di Jakarta. Jadi kan ga bisa nemenin juga. Bener-bener kayak uni banget ya. Dan akhirnya dia, kalau cerita hasilnya akhirnya dia menikahi guru bahasa Indonesianya sendiri gitu. Terus dia cerita yang menarik buat gue yang langsung, ya again ya karena gue orangnya visual, langsung visual banget. Dia bilang, itu bu waktu hari pernikahannya itu seharian hujan, deres banget gitu. Itu sampai rekaman pernikahannya aja, sampai sekarang DVD-nya itu kalau di setel, scratching gitu. Kayak mati-mati, katanya gara-gara hujan. Padahal kayaknya ga ada hubungan ya. Hubungan ya. Rental lo jelek aja bu. Vendornya salah. Vendor nyalain hujan, parah banget. Dia pikir itu karena hubungannya sama sinyal gitu kali ya. Awas kalian ya kalau video ini ntar scratch nyalain hujan ya. Ga ada urusan ya. Gitu, jadi dia bilang hujan seharian pas hari pernikahannya. Makanya jadi kenapa juga di filmnya. Ujan di filmnya. Maaf, jadi si... This bride dia menikahi gurunya akhirnya. Usianya bedanya jauh? Jauh. Ya guru muda sih ya sebenernya. Tapi ya tetep. Dan bukan istri pertama? Istri pertama. Istri pertama, oke. Tapi pressure, itu out of pressure gitu. Karena udah dilamar beberapa kali gitu. Seperti yang terjadi di film. Iya. Persis saya di film. Dan yang begitu guru, dia sendiri juga cerita gitu. Gimanapun ya susah kalau nolak. Beberapa profesi itu kan sangat terpandang ya di society. Misalnya seperti polisi, PNS, guru gitu. Rasanya susah gitu buat keluarga menolak lamaran yang hadir dari orang-orang yang cukup terpandang gitu. Nah ketika lu memotret itu dalam sebuah film dengan adaptasi situasi yang cukup gamblang gitu. Sebenernya yang lu mau omongin tuh apa, Din? Apakah lu pengen bilang bahwa, Hei kalian yang ada di kehidupan modern, Kalian sadar gak sih di, Hanya beberapa jam dari Jakarta tuh Indonesia masih seperti ini? Is it like that? Atau misalnya, Hei cewek-cewek jangan kayak Yuni, Sebenernya apa yang lu pengen bilang tuh apa ya? Sebenernya gue tuh kan selalu, Sama kayak kalau saat gue bikin film. Film itu kan medium yang reflektif buat gue. Kayak tadi gue bilang, Gue melihat diri gue sendiri disitu. Gue bisa mencari tentang diri gue sendiri saat gue membuat film. Gue juga berharap hal yang sama sebenernya sama penonton. Gue berharap penonton bisa berefleksi sama apa yang mereka lihat. Dari apa yang gue bikin gitu. Maksudnya, Menyadari, Sebelum bahkan punya solusi gitu. Kita kan perlu menyadari dulu gitu, Masalahnya apa. Kalau kita lihat Yuni, Konfliknya sangat circular dan struktural gitu. Dan society, Gak bisa dipungkirin, Society kita, Society yang sangat komunal. Dan masalah kayak gini, Akan terus berputar. Ya kayak, Hasil rumah tangga gue, Anaknya gitu, Nanti dia juga anaknya lagi mungkin. Anaknya lagi kalau tidak dipatahkan siklusnya gitu kan. Nah, Rasanya penting untuk kita menyadari juga gitu, Masalah-masalah circular ini gitu, Di sekitar kita gitu. Juga, Ya, Kalau yang ada di Jakarta mungkin ya, Kita cukup, Beruntung mungkin karena Jakarta bisa lebih individual, Kita bisa lebih bisa memutuskan sendiri apa yang mau kita lakukan gitu kan. Tapi ada banyak daerah di Indonesia yang tidak seperti itu gitu, situasinya. Dan gue ngerasa, Ya, Film remaja kan dibuat banyak banget ya gitu, Dalam setahun di Indonesia gitu. Tapi, Ya, Kebanyakan memang memotret kota-kota besar gitu. Sedangkan, Kebanyakan remaja justru tinggalnya di area seperti ini, Dan mereka menghadapi ini gitu. Ya, Ya, Rasanya, Penting aja sih gitu, Untuk, Untuk, Memang bicara tentang remaja di wilayah itu, Merepresentasikan mereka, Merepresentasikan masalahnya gitu. Karena buat kita yang di kota mungkin bilang, Nolak itu, Hal yang mudah banget gitu. Iya, iya. Tapi, Nggak buat semua orang gitu apparently. Lo pernah dapet respon yang menyentuh nggak dari orang yang nonton Uni dan, Aduh, Banyak. Banyak sekali gue, Sampai, Pernah ada yang DM, Seorang kakak gitu, Laki-laki yang meminta adeknya nonton itu. Karena adeknya juga, Mungkin ada di wilayah yang seperti itu. Terus adeknya ngerasa bahwa, Dia ngechat kakaknya, Oh, terima kasih ya ini bener-bener inspiratif sekali buat dia. Tapi ada kata-kata yang dia bilang, Tapi Uni tuh berani, Bisa bilang enggak, Aku nggak tahu kalau misalnya aku ada di posisi itu, Aku bisa bilang enggak apa enggak. Terus kakaknya bilang, Aku yang akan, Apa namanya, Bantu kamu gitu, Kalau kamu ada di posisi itu. Jadi please ngomong gitu, Kalau misalnya emang ada itu. I think, Amazing banget gimana, Ya kadang-kadang kan kita, Walaupun siblings, Nggak selalu tahu gitu, Problem each other gitu kan. Dalam hal ini ternyata bisa menyentuh itu. Aku juga pernah lagi screening, Lagi screening kedua, Tiba ada DM masuk, Dia bilang, Mbak aku lagi nangis-nangis di toilet, Boleh, Aku nggak tahu mesti ngapain. Gitu, Jadi, So I need to go to the toilet, Ya, Nemenin dia, Apa segala macem, Karena ngerasa, Sangat relate, Terutama, Lalu lo nyusulin dia? Iya, Nggak mungkin enggak dong, Kayak gimana? Jadi, Tunggu tuh, Filmnya lagi screening, Tiba-tiba, Ya tapi kan gue nggak nonton. Iya, Tiba-tiba, Dia nonton, Trigger terus cabut gitu. Dia udah selesai nonton, Dia masih overwhelm, I see. Dia nangis di toilet, Nggak bisa, Nggak ya, Nggak bisa ngapain. Tapi itu lebih karena, Percakapan Bapak dan Yuni yang, Terutama untuk, Empas gunting kuku bukan? Iya, empas gunting kuku. Terutama untuk, Non hetero. I see, I see. Apa yang terjadi di, Di, Di kamar mandi itu? Iya, Iya, Gua basically nemenin aja, Holding his hand. Itu yang banyak gua lakukan saat, Setelah screening Yuni karena, Oh, it's a he? It's a he. Oke. Ya, nemenin. Di banyak hal, Gua nggak akan nanya, Apa yang terjadi kalau orangnya nggak cerita. So ya, gua nemenin aja. Meringin ga denger cerita yang pertama tadi? Iya. Oh, kayak gitu tuh kayak bikin, Kayak, It's worth everything, Gila sih? Iya. I hope, I hope it worth. Iya. Iya. Tapi akhirnya, Berhasil meraih, Grand Prize lah kalo perpuluhan Indonesia ya. Film terbaik FFI. Walaupun gua nggak tau mungkin buat lu juga, Mau dapet penghargaan tuh, Amilan ini tuh biasa aja. Aduh, aduh, aduh. Kayak kalo kita tuh dapet broadcast lah. Dapet broadcast hoax gitu. Ini udah biasa. Nanti kita ngomong dikit penghargaan internasional lo. Tapi, Akhirnya di film, Before Now and Then. Dapet film terbaik festival film ini. Apa sih rasanya dalam film terbaik festival Indonesia? Ini merasa apa sih? Apa sih rasanya? Ya nggak nyangka banget sih. Maksudnya, Ketat loh kemarin FFV. Kemarin tuh, wah seru banget. Filmnya bagus-bagus. Filmnya ada autobiografi, ada seperti Dendam, Kadet juga seru. Dapet banyak banget. Seru banget FFV kemarin tuh. Gimana? Filmnya bagus-bagus banget kan. Pertama yang lain. Yang kedua tuh gue, Nggak tau ya. Gue tuh selalu, Despite, Despite misalnya kayak tadi lo bilang. Banyak dapet penghargaan. Tapi gue juga selalu merasa bahwa film gue tuh, Apa ya? Sangat segmented gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa memahami Apa yang gue lakukan disitu. Apalagi kan, Pilihan-pilihan gue, Pembelaan-pembelaan yang gue lakukan di film gue tuh spesifik banget. Dan sebenernya kayak misalnya ngomongin perempuan. Yang gue lakukan tuh, Gue membela mereka yang masih berproses gitu. Kadang-kadang, Perempuan yang sudah cukup liberated gitu. Mereka kalo nonton film gue kayak, Mana ini pemberontekannya? Mana perempuannya nggak tangguh gitu. Karena memang gue pengen, Pengen menjadikan perempuan apa adanya dalam film. Mereka boleh vulnerable, Mereka boleh bingung, Boleh berproses. Case in point misalnya, Kenapa Uni kok tetep mau di lamar? Kenapa dia nggak rebel aja gitu ya? Kurang lebih gitu ya. Gue pengen memperlihatkan proses itu gitu. Karena memang kebanyakan perempuan di Indonesia masih di situ gitu. Dan banyak sekali perempuan seperti itu gitu. Dan gue pengen membela mereka. Tapi kan ini nggak mudah untuk melihat hal-hal seperti ini gitu sebenernya. Jadi gue juga bisa memahami ya di dalam sebuah kompetisi, Kadang-kadang tuh pasti susah untuk melihat film gue secara gamblang gitu. Atau secara general gitu. Jadi emang pasti nggak nyangka banget gitu bisa menang di FFI gitu. Ceritain dong awalnya gara-gara apa tuh? Itu kan itu cerpen apa novel ya awalnya? Itu novel. Novel ya? Lo sengaja baca apa lo udah tau novel itu dari lama? Atau somebody yang eh lo harus bikin film dari ini menarik banget atau gimana? Sebenernya gue kenal. Jadi itu dari novel judulnya Jais Darga Namaku. Ditulis oleh Ahda Imran. Ini novel autobiography tentang seorang art dealer Indonesia yang pertama masuk ke Christie dan lain-lain gitu. Punya galeri di Paris. Namanya Jais Darga. Orang Sunda. Lalu ini buku tentang kehidupannya lah basically. Dan saya dan gue kenal sama Teh Jais. Lalu setelah buku ini jadi dia meminta gue baca ya untuk ngeliat perspektif gue as a filmmaker gitu gimana. Sebagai ya kerabat dekat gue baca. Terus Mbak Happy waktu itu juga yang memperkenalkan kita gitu. Dan juga coba deh kamu baca ini gitu. Cuman Mbak Happy kayak menarik deh di itu ada chapter yang judulnya telur gitu kan. Karena waktu itu habis bener-bener selesai bikin skala nih skala. Yang banyak simbol telurnya di situ. Terus gue yang ah judulnya telur kok aneh banget gitu. Terus gue baca tentang kehidupan ibunya. Perjalanan hidup ibunya. Di tahun 50 ke 60-an. Yang mana pada saat gue baca itu gue tuh related banget. Karena nenek-nenek gue kan hidup di jaman itu juga. Dan gue juga salah satu nenek gue juga pergi dari Garut ke Bandung pada saat di TII gitu-gitu. Kerja di PMI apa segala macam. Jadi ada cerita yang gue relate sekali. Karena gue banyak mendengar itu juga gitu dari keluarga gue. Dan disitu baru wah ini kok kayaknya menarik ya apa ini. Apa ini jadi kesempatan gue bikin film tentang root gue sendiri. Memang berbasis juga memori-memori dari nenek kakek gue gitu. Yang orang Sunda ini gitu. Akhirnya ya udah coba yuk kita inisiasi gitu. Mulai perjalanannya apa segala macem. Gitu sih. Gue menonton Nana aka Before Now and Then. Temen-temen bisa nonton di Prime ya kalo belum nonton film terbarunya Dini. Terasa you really take your time untuk ngasih ruang untuk konflik internal. That's how you feel it. Emang itu salah satu rancangan lo dari awal atau gimana? Ya. Memang gue sadar betul yang ada konflik yang ada di sini sangat-sangat internal gitu. Dan ini juga memang terjadi di keluarga gue juga gitu hal-hal kayak gini gitu. Apalagi di zaman itu. Karena kan ini juga ada hubungannya sama zaman ya gitu. Zaman dimana ini transisi Indonesia pasca revolusi kemerdekaan sebelum masuk Orde Baru gitu. Yang dimana gue juga baru realize itu cuma berapa? 15-20 tahun gitu kita bener-bener jadi bangsa yang mereka dan banyak hal yang terjadi gitu. Jadi hidup tuh sebenern-bener beradaptasi lagi, beradaptasi lagi. Ada hal yang baru lagi. Kita gak akan pernah tahu gitu. Menjajah itu sebenernya siapa gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang hadir gitu. Dan mode-nya kan semuanya survival ya jadinya. Ini tentang hidup ya udah kita survive, kita hidup, jalan. Tapi bagaimana dengan konflik yang, konflik personal gitu. Ada ruangnya gak sih gitu sebenernya konflik personal itu gitu. Posisi perempuan atau suara perempuan tuh ada dimana gitu. Di antara semua hal-hal besar itu gitu. Makanya kalau liat kan porsi sejarahnya jadi sedikit banget. Karena memang gue mau mengedepankan konflik personal yang saat itu mungkin bisa dibilang wajar. Karena semua orang mengalaminya mungkin ya gitu. Tapi bukan berarti gak ada kan gitu. Jadi memang sangat seperti itu. Tapi yang menarik dari sini tuh di proses ini tuh gue bener-bener bikin bersama orang-orang yang gue udah kenal banget semuanya gitu. Itu kayak ya Tejaya sudah kayak kakak gue sendiri gitu. Tehapi juga gue udah kenal lama sama Tehapi. Terus Marcel Batara Gumpar DP-nya. Terus Vida production design-nya. Mbak Noh juga kostumnya. Ya Marcel Vida tuh gue kenal mereka dari gue pertama kali bikin film gitu-gitu segala macem. Jadi kayak gue bekerja dengan Gita produsernya. Eva juga produsernya ya bener-bener sahabat gue, suami gue. Ngenangkan ya kerja dengan orang-orang yang udah teman-teman baik gitu. Iya jadi nyaman banget proses kreatifnya dan Tau sih kayak bener-bener bikin ya in a family aja gitu. Iya iya iya. Tapi maksudnya ini mungkin orang, I don't think people appreciate this enough gitu menurut gue dari Betapa, betapa, betapa pedulinya lo menjaga otentisitas bahasanya. Maksud gue dari mulai Mirror Never Lies sampai yang bahasa, Berarti di bahasa apa tuh? Bugis? Bahasa apa tuh? Bahasa baju iya. Ada campuran Bugisnya. Ada campuran Bugisnya. Terus di Uni Jaseng ya. Jaseng. Jawa Serang ya. Kayak ada Jawa tapi Sunda. Unik banget gitu. Dan di sini yang Sunda yang gue rama kali liat Laura Basuki. Ngomong Sunda lucu juga ya. Kalau tak happy yaudahlah ya ngomong Sunda gitu. Itu lo maksudnya gimana sih cara lo menjaga otentisitas itu gitu. Karena itu sesuatu yang at a glance kayak ya iya emang seharusnya lah. Kalau film memang. Tapi kan pada kenyataannya kan tidak semudah itu gitu. Untuk seorang filmmaker bener-bener segitunya menjaga sehingga orang yang bukan. Eh orang yang dari suku itu nonton juga gak ngerasa ganjal gitu. Ngerasa nyaman dan believable gitu. Itu gimana prosesnya? Apa mulai dari meng-assign. Oke gue butuh satu orang spesialis yang kerjanya tuh cuman ngelatih dialek gitu. Apa gimana nih? Sebenernya gue di titik ini sih memang gue juga jadinya udah punya sistem ya kayak dengan persoalan bahasa ini apa yang harus dilakukan gitu. Biasanya gue pasti kerjasama sama komunitas bahasa di setiap daerah kan ada. Komunitas bahasa? Iya ada di setiap daerah. Komunitas bahasa? Di Serang ada komunitas bahasa jaseng. Yang itu ada di bawah komunitas rumah dunianya Golagong. Yang sekarang filmnya lagi rilis Balada Siroi. Mereka punya komunitas bahasa jaseng. Di Bandung pun ada komunitas bahasa Sunda. Biasanya di... Komunitas ini melestarikan maksudnya? Mereka ini ngapain? Mereka ya melestarikan dengan caranya masing-masing ya gitu. Biasanya banyak sastrawan, jurnalis yang ada di situ. Ya mereka sebisa mungkin misalnya membuat karya dengan bahasa-bahasa jaseng. Terus dia itu misalnya membuat konten atau apa dengan bahasanya sendiri gitu. Kayak di salah satu mentor yang di jaseng di Uni Rambo Banten ada. Dia juga kalau bikin konten pakai bahasanya sendiri gitu-gitulah. Terus pakai bahasa jaseng gitu. Nah jadi kerjasama mereka. Dari mana bisa kepikiran kerjasama sama komunitas bahasa gitu? Sebenarnya karena kalau film pertama kedua gue kan sebenarnya pemainnya semuanya lokal. Jadi gue nggak pernah punya. Ya kecuali Atika sama itu. Tapi gue selalu bekerja sama orang-orang lokal kan di film pertama kedua gue. Jadi... Dan gue nggak pernah sebenarnya nggak punya partner lokal untuk di wilayah apapun ya. Kreatif atau artistik dan lain-lain. Begitu di Uni akhirnya karena gue nggak ada itu. Oke coba deh nyari community yang emang ininya dibahasa gitu. Mungkin yang membedakan Uni dibandingkan Mirror Neverlight dan sekalanya-sekala. Kalau dua pertama itu ya pemain-pemainnya juga banyak yang dari situ ya. Di Uni yang tidak ya. Uni yang nggak. Jadi akhirnya gue harus create sistem untuk bisa pemain-pemain dari Jakarta ini membuat itu. Dan mereka mentoring. Mereka yang translate. Mereka juga ngasih perspektif lokalnya ke skrip gue. Jadi sebenarnya bener-bener kayak partner kreatif banget. Terus... Seri mereka mulai terlibat di fase apa? Setelah... Reading? Begitu gue udah ngerasa skrip gue siap untuk prep. I see. Kadang-kadang belum lock gitu. Iya, iya, iya. Betul-betul. Kadang-kadang timeline prep sudah masuk tapi kita skripnya belum lock. Iya betul. Dan gue juga sebenarnya... Sebenarnya gue juga emang prefer pas mulai prep sebelum lock. Lock banget. Iya. Masih ada ruang ya? Bener ada ruang buat nulis lagi. Terus... Ya udah. Mereka baca. Mereka ngasih input. Apa segala macem. Terus mulai nge-translate. Mulai masukin ide. Kadang-kadang ada dialog yang dirubah juga. Nanti juga ketemu pemain ada yang dirubah juga. Bisa jadi gitu. Terus ya udah mereka mentoring. Aku minta beberapa... Metode gitu untuk bantu mereka. Terus di lokasi mereka juga ada di samping gue setiap saat. Setiap hari gitu. Jadi ganti-gantian. Shifting. Shifting. Selalu ada. Selalu ada. Jadi kalau gue udah oke. Tapi mereka belum oke nggak bisa. Ya kan? Terjadi tuh. Terjadi. Secara acting. Secara emosi. Lo udah suka banget. Tiba-tiba mereka... Sebentar dulu nih. Tadi ngomongnya gini. Bukan gini. Oh my God. Dan lo harus... Lo ikut yang mana di nggak oke gitu? Harus. Harus tetep lo jagain itunya. Tetep jagain. Walaupun tergantung. Maksudnya gue liat mana salahnya. Kita liat diskusi. Minor lah ya gitu. Minor apa meja. Berarti bener-bener ada di samping lo setiap saat. Ada di samping gue setiap saat. Kalau Yuni lo dengan... Eh sorry Yuni lagi. Kalau Nana dengan darah Sunda lo apakah lo tetep butuh atau... Tetep butuh. Karena halus banget bahasanya. Bahkan Tehep. Pip pun yang berbahasa Sunda. Dia juga sering kayak ngerasa justru bingung. Karena... Ya biasanya kayak gini. Ini harus berbeda gitu kan. Ya Sunda halus gitu. Kuliah Jatinangor. Cantrilip. Nah iyalah. Gue kuliah di Jatinangor. Sunda ngomong-ngomong sama temen-temen udah unyang-nanying. Sudah ngomong Sunda halus. Mending diem aja di pojokan. Gak bisa. Agak ngerti. Aduh... Seru banget, seru banget. Oke terakhir ceritanya tentang... Project lo yang lagi lo... Sudah selesai syuting. Lagi sedang... Apa namanya? Post production. Ini menarik karena dua hal. Ini pertama kali bikin series. Dan pertama kali ngedirect berdua suami. Biasa kan lo... Direct doi producer nih. Sekarang ngedirect berdua. Wow. Gimana tuh? Apa? Ya... Sebenernya di beberapa hal gue... Overall sih kita menikmati. Ternyata. Oke. Kita sudah prepare untuk kayak... Ribut mulu. Ribut mulu nih. Bakalan nih ribut mulu nih. Udah siap gitu. Udah siap mengarungi itu. Keributan itu. Keributan itu. Ternyata tidak. Ternyata... Aku cukup menikmati sih. Ada orang yang... Oke. Kita bisa ngobrol gitu. Bisa saling ngisi. Terus kalo gue lagi ngantuk dia ngedirect. Oke. Semoga... Semoga lo gak mengalami apa yang gue alamin ya, Din. Apa tuh? Itu tergantungan loh. Wah, iya. Gue bisa jadi loh itu. Itu. Karena... Gue sejak... Kalo di gue ya prosesnya. Kan Mayra tuh masuk film bertahap ya. Iya, iya, iya. Ketika ngenes sama cek toko sebelah. Dia sebatas ngasih masukan-masukan. Susah sinyal nulisnya udah berdua. Mili Mamed dia mulai duduk nih. Mernama gue kan. Mili Mamed imperfect. Cek toko sebelah dua. Dia udah co-director. Jadi kita nulis udah berdua. Ngedirect udah berdua. Gue kalo misalnya ngedirect. Kemarin lo sendiri kan. Cek toki-tika sebat sendiri. Beda rasanya. Kaya... Not having second opinion dari somebody you trust. Iya. Tiba-tiba ilang dia. Wah itu... Waduh... Tapi sebenernya dia producer gue. Jadi gue masih bisa. Iya sih, iya sih, iya sih, iya sih. Dan itu kenapa ternyata menyenangkan. Karena itu sudah pernah kita lakukan kan. As a producer-director. Iya. Jadi kayak... Ya gue udah... Dia udah tau taste gue. Gue udah tau taste dia. Iya. Gue tau mana scene yang... Oh ini kamu nih. Go for it. Gitu kan. Ini kamu. Ini kayak... Gimana cara ngebagi tugasnya in general ya. Diluar dari momen-momen spesifik kayak barusan. In general gimana ngebagi tugasnya? In general dia tau kalo gue demanding banget. Dan kalo... Dan gue pasti akan... Ini banget. Gue visual... Karena tadi gue bilang kan. Karena gue visual banget. Production design. Kamera tuh gue pasti... Oke. Gue pasti... Ngelek. Jadi di wilayah-wilayah itu dia udah tau tuh. Gue pasti akan... Sangat... Apa ya... Sangat... Megang banget gitu. Iya. Tapi... Dalam hal ini. Gue kan di... Mas Iva yang lebih biasa. Juga bekerja di... Karya-karya project-project yang lebih... Lebih... Komunikatif. Yang lebih... Mainstream so to speak. Iya. Terus temponya bisa lebih cepat. Gitu-gitu kan. Jadi... Dalam hal itu... Gue juga surahkan sama Iva. Jadi... Karena kita tau sih sebenernya... Strength... Weakness-nya kita masing-masing. Jadinya... Oke... This is your thing. Yang bagian ini... It's my thing. Dua-duanya duduk di monitor? Apa salah satu di set, satu di monitor? Dua-duanya di monitor? Dua-duanya di monitor. Ehm... Terus... Ya gitu. Cuman timnya ya ngasihin. Gitu. Gila gak dikasih kendor nih. Kalau satu ini... Yang satunya masuk. Hahaha. Kagak... Kagak oke-oke ya. Gak dikasih kendor. Ya. Tapi gak kapok ya? Enggak kapok. Gitu. Malah meringankan beban ya? Tapi mungkin ini. Karena kan kemarin itu... Kita ninggalin anak-anak cukup lama. Ah iya juga. Itu gimana urusannya itu? Selama lu gak diskretik tuh anak-anak sama siapa? Yang itu sih. Kayaknya hal itu yang... Tadinya kan pas kita ngambil project itu, kita pikir sekolah masih online. Dan waktu di titik itu memang masih online. Dan mungkin bisa lu bawa gitu. Gua bisa bawa, bisa sekolah online di lokasi dan lain-lain. Tapi ternyata offline. Ya udah. Jadi harus ditinggal dan itu pertama kalinya kita bener-bener ninggalin anak lama. Karena biasanya kita pasti shift-shiftan kan? Kalau Mas Sivan ngedirect, gua jagain anak-anak. Apa? Gua ngedirect Mas Sivan jagain anak-anak. Atau kalau producing kan Mas Sivan gak mesti dilokasi. Sama siapa? Sama nyokap to the rescue. Selama proses ini, rekor lo tinggalin yang lo gak ketemu-ketemu berapa lama? Wah ini sih tahun kemarin tuh cukup parah. Makanya gua juga jadi gak bisa dateng-dateng dari sini. Kita tuh kayak total mungkin setengah tahun kali ini. Enggak, tapi kan on and off kan? On and off. Maksudnya satu periode yang lo bener-bener gak ketemu sama sekali tuh. Paling panjang berapa lama? Sebulan. Sebulan ya? Sebulan ya? Ini enak banget ngedirect berdua. Tapi emang harus, harus mikirin anak-anak sih. Kayak maksudnya. Rintik marah gak? Wah mereka udah, udah apa ya? Udah, yang lucu ini lebih menyedihkan sih sebenernya. Karena mereka jadi bergantung, nempel banget kakak beradik itu. Rintik Binar. Karena mereka jadi ngerasa mereka bisa mengandalkan, cuma bisa mengandalkan satu sama lain kan. Karena gak bisa mengandalkan kami. Sedih ya? Jadi sedih. Jadi gitu. Nah makanya jadi emang kita juga harus mikir sih kalau mau ambil project berdua lagi. Karena kita juga gak pake asisten kan. Iya. Karena kalau ditinggal kelamaan di kakek nenek biasanya bebas sekali nih. Iya kan tidak ada peraturan. Apapun semuanya boleh. Bebas. Tapi udah nurusan-urusan sekolah itu kan. Iya sih. Jadi sekarang lagi fase post production untuk Gadis Kretek. Post production untuk Gadis Kretek. Di Netflix. Tayangnya kurang lebih kapan udah tau? Mungkin menuju akhir tahun. Tapi gak tau ya. Panjang sih ya durasinya. Dan Netflix kan harus subtitling apa segala macam. Ya masih banyak sih prosesnya. Terus. Lagi mulai nulis lagi. Mulai nulis lagi. Buat film berikutnya. Tapi karena kemarin Uni sama Nana lumayan back to back. Kayaknya mau agak. Berjarak ya. Berjarak. Iya lu jarak antar film tuh 4 tahun, 5 tahun. Tiba-tiba Uni sama itu nempel ya. Aduh pusing banget. Kapok gak sih Din bikin series? Bikin series? Kapok gak bikin series? Sejujurnya secara kreatif gue suka banget. Karena kan storytelling gue tuh panjang dan lama. Jadi somehow tuh series malah gue bisa stretching gitu. Gak diburu-buru ya. Gak diburu-buru. Jadi gue suka dalam hal itu. Jadi di sisi lain memang waktu dan energi yang dikasih. Paling berasa tuh pas post tau. Banyak banget. Kayak offline. Episode 1, episode 2, episode 3, episode 3. Univeria Speak Cloud. Oke. Sound mixing. Episode 1, episode 2. Gila. Gue bahkan gue sitcom aja. Sampai sekarang gue belum pernah nge-direct series sama sekali. Karena pengalaman gue nge-produce series aja buat gue kayak. Wow. Melalahkan sekali ini. Proses yang panjang. Dan sangat menyitai energi. Makanya nge-direct series ntar dulu deh. Iya bener. Itunya sih yang memang. Maksudnya ya jadi gak. Kayaknya kalau series gak mungkin back to back gitu. Iya iya iya. Kayak. Aduh kayak harus ada jeda dulu. Sudah dibikin lagi. Dan harus santai gitu. Gue gak tau sih. Gak ngebayang kalau yang seriesnya harus kayak cepet. Gue yang lah. Oke lah. Good luck editingnya. Good luck. Apa namanya. Ngayal-ngayalnya buat film berikutnya. Semoga jadi. Film yang membahagiakan. Terima kasih Dini. Untuk semuanya yang kamu lakukan. Untuk inspirasi untuk film lain. Untuk membuka berbagai macam kesempatan buat. Generasi kita yang akan datang. Next generation of film makers. Terima kasih Dini. Semua cerita-ceritanya. Dita menyenangkan kan? Enggak kan? Terima kasih ya teman-teman udah menyimak. Semoga teman-teman juga dapat banyak hal menarik. Dari Kamila Andini. Thank you so much udah dengerin In Frame. Sebuah bincang-bincang bersama para pelaku cinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. within. Hei Adulte. Dari Kamila Andini. Dari Kamila lunas. Hei Looks Apaya. Terima kasih.